Unrivalet Medicine God Season 303, Istana Surgawi Labirin muncul. Temukan dia, utuskan harapan. Hal lama ini sangat misterius. Kecuali dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya, jika tidak, tidak ada yang bisa berpikir untuk menemukannya. Namun, benda tua ini sangat kuat. Saat itu, jika Istana Surgawi Labirin tidak mengganggu kultivasinya, mereka mungkin sudah lama berhasil menyatukan semua surga. Long Jian menjatuhkannya tanpa belas kasihan sedikitpun. Hegemon Samsara adalah keberadaan paling misterius di antara hegemon di seluruh surga. Demikian pula, keberadaan yang paling buruk untuk diprovokasi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Tapi, tanpa ragu, kekuatannya cukup untuk membuat semua orang kagum dan hormat padanya. Jika seseorang dapat menemukan seseorang yang dapat menghadapi batu darah kekacauan di seluruh surga, maka itu tidak lain adalah dia. Namun sayangnya, jika dia tidak berinisiatif untuk menunjukkan dirinya, tidak ada yang bisa menemukannya. Tatapan Yeyuan beralih ke Hegemon Sol Inten. Yang terakhir tersenyum pahit dan berkata, tidak ada yang dapat menemukan leluhur Samsara, termasuk Dewa Jiwa Surgawi. Yeyuan juga menghela nafas ketika mendengar itu dan berkata, kami menimbulkan luka berat pada darah 23. Ini adalah kesempatan terbaik untuk benar-benar mengalahkannya. Dia telah mendapatkan empat garis keturunan roh yang benar-benar kacau. Begitu dia mempelajarinya dengan saksama, kekuatannya kemungkinan tidak akan terbayangkan. Setelah kekuatan darah 23 benar-benar pulih, dia mungkin benar-benar bisa melampaui grid beyond. Huh, sayang sekali. Yeyuan mengetahui dari Long Jian dan yang lainnya bahwa batu darah kekacauan ini disebut darah 23. Semua orang juga menebak bahwa klon Chaos Bloodstone di seluruh surga sebenarnya diberi nomor dalam urutan angka. Misalnya, klon Void Shrine Illuminating Heaven disebut Bluetooth. Sehubungan dengan situasi seperti ini, semua orang juga merasa sangat menyesal. Tapi hegemon samsara, keberadaan semacam ini, hanya terlihat tetapi di luar jangkauan. Semuanya hanya bisa diserahkan kepada takdir. Sebuah diskusi tanpa kesimpulan, pada akhirnya, mereka hanya bisa bubar sendiri. Pertempuran hebat yang stabil, Long Jian dan yang lainnya secara alami tidak perlu tinggal di belakang dan kembali sendiri. Grand Bright Jade Komplete Heaven memiliki Zhuobufan yang menahan benteng. Itu sudah cukup untuk membela diri untuk saat ini. Yeyuan juga bukan seseorang yang menaruh harapan pada orang lain. Karena itu, dia juga diam-diam bertekad untuk bekerja lebih keras dalam kultivasi. Setelah melewatkan kesempatan ini, Yeyuan merasa bahwa di masa depan, batu darah kekacauan mungkin akan mencapai alam yang sangat menakutkan. Mungkin saja hegemon samsara juga tidak cocok. Tentu saja, dia saat ini tidak dapat memahami alam semacam itu, itu hanya perasaan yang kuat. Jadi, untuk semuanya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Beberapa ribu tahun kemudian, Grand Bright Jade Komplete Heaven menyambut periode ketenangan yang langka. Ada seribu hal yang perlu dilakukan. Sekte pengobatan ekstrim telah menjadi tanah suci tertinggi Grand Bright Jade Komplete Heaven, menjadi sekte pemimpin dari semua faksi utama. Segera, Yeyuan dan Zhuobufan menyusun rencana dan mulai beristirahat dan memulihkan diri. Sekte pengobatan ekstrim, serta berbagai faksi utama, membuka sumber daya mereka untuk semua seniman bela diri. Sepuluh tahun kemudian, Grand Bright Jade Komplete Heaven juga secara bertahap berada di jalur yang benar. Dan dalam sepuluh tahun ini, Yeyuan meminta informasi dari semua dunia. Perlombaan darah sepertinya telah menghentikan semua aktivitas, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Berita ini membuat Yeyuan semakin gelisah. Orang-orang dengan mata yang tajam semua tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah Chaos Bloodstone muncul, itu akan menjadi pertempuran yang menyapu seluruh surga. Untungnya, Yeyuan dan yang lainnya menimbulkan luka berat pada darah 23. Jika Chaos Bloodstone ingin melampaui Grid Beyond, itu tidak akan semudah itu juga. Selama lebih dari sepuluh tahun, Yeyuan melakukan penelitian tentang garis keturunan saat berkultivasi. Jiang Zenan masih memiliki beberapa kelainan bentuk tetapi sebagian besar sudah pulih, dan dia tidak tampak begitu menakutkan lagi. Demi saudara-saudaranya yang mengalami musibah yang sama dengannya, ia rela menjadi eksperimen Yeyuan. Namun, hasil eksperimen membuatnya semakin gembira. Dia benar-benar melihat harapan. Tentu saja, situasi Zhaoyue lebih rumit daripada mereka. Yeyuan juga bingung apa yang harus dilakukan untuk beberapa waktu. Dengan demikian, Jiang Zenan menjadi lebih hormat dan lebih menghargai Yeyuan. Situasi damai semacam ini berlangsung hingga tahun ke-17 setelah perang. Pada hari itu, semua langit bergetar. Di atas kekosongan, sekelompok besar istana muncul. Itu tampak seperti Fata Morgana. Istana-istana itu mengjulang tinggi dan megah, memberi orang perasaan keagungan yang berat. Apa ini? Kenapa aku merasa ini akhir dunia? Mungkinkah Grandbrite Jade Complete Heaven akan mengalami bencana besar lagi? Petik 2 Istana yang sangat misterius. Kenapa aku merasa seperti tercekik dari jarak yang begitu jauh? Kalian, lihat, ada lorong di sana yang sepertinya mengarah langsung ke istana. Di atas istana, sebuah lorong memanjang. Hanya saja orang-orang itu bimbang dan tidak maju, tidak berani pergi ke lorong. Tiba-tiba, beberapa aura kuat muncul di atas kekosongan. Saat orang-orang melihat, hati mereka segera menjadi sangat tenang. Yang datang justru Zhuobufan dan Yeyuan dan yang lainnya. Yeyuan melihat hantu istana di kejauhan. Perasaan akrab muncul secara spontan. Apakah itu? Istana Surgawi Labirin, kata Yeyuan. Istana Surgawi Labirin. Zhuobufan agak bingung. Jelas, dia tidak tahu tentang Istana Surgawi Labirin. Istana Surgawi Labirin menyapu semua langit saat itu, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi juga membentuk generasi yang terputus-putus di era itu. Terlepas dari beberapa orang tua, tidak banyak orang yang tahu tentang Istana Surgawi Labirin. Grand Bride Jade Komplete Heaven sudah diperintah oleh Labirin Divine Palace saat itu. Bahkan Clutmon, pembangkit tenaga listrik semacam ini, juga merupakan pembangkit tenaga listrik hegemon yang bangkit setelah Istana Surgawi Labirin jatuh. Yeyuan menganggup dan berkata, Ini adalah Istana Surgawi Labirin. Tidak ada kesalahan, ini adalah Istana Surgawi Labirin yang sebenarnya, tempat tanah suci mereka berada. Petik 2 Gaya dan aura istana ini persis sama dengan Istana Surgawi Labirin kecil yang pernah dimasuki Yeyuan. Tapi aura muskil semacam itu jauh lebih kuat daripada Istana Surgawi Labirin kecil. Oleh karena itu, Yeyuan memutuskan bahwa ini pasti Istana Surgawi Labirin yang sebenarnya. Hanya saja mengapa Istana Surgawi Labirin ini muncul di sini. Dia menceritakan asal-usul Istana Surgawi Labirin, membuat semua orang tercengang karena mendengarkan. Seorang hegemon berkata dengan ekspresi serius, Kamu mengatakan bahwa setelah perang Istana Surgawi Labirin, seluruh tanah suci hilang. Mengapa tiba-tiba muncul di sini sekarang? Mungkinkah mereka akan melakukan comeback lagi? Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Istana ini sangat ilusi. Itu bukan tempat tubuh utamanya. Mampu menciptakan efek seperti itu untuk sebuah istana, metode ini benar-benar tak terbayangkan. Hanya saja istana ini memiliki suasana yang tidak bernyawa. Mungkin sudah lama sepi, itu mungkin tidak akan bangkit kembali. Pakar hegemon rilem itu kemudian berkata dengan agak takut, tapi, bahkan aku, hegemon rilem ini, merasakan krisis besar. Istana ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Di dunia ini, tidak banyak tempat yang bisa membuat alam hegemon merasakan bahaya. Zuo Bufan tiba-tiba berkata, mengapa saya tidak pergi dan menyelidikinya terlebih dahulu. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tahu bahwa pedang Dao Broter Zuo tidak takut, tetapi teror dari Istana Surgawi Labirin bukanlah apa yang dapat Anda bayangkan. Meskipun Anda seorang hegemon tertinggi, jika benar-benar ada bahaya, Anda mungkin tidak dapat melarikan diri juga. Sebaiknya kita tidak bertindak gegabuh tanpa pertimbangan yang matang. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Saat pria parubaya itu muncul, dia melihat ke arah Istana di udara, ekspresinya serius. Mata Yeyuan berbinar, dan dia berkata dengan gembira, Senior Mitian, aku baru saja akan pergi mencarimu. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar akan datang. Petik 2 Mitian menganggupkan kepalanya dan berkata, Grand Bright Jade Complete Heaven memang memilikinya juga. Ekspresi Yeyuan berubah, dan dia berkata, Kenapa? Mungkinkah Istana Surgawi Labirin benar-benar muncul di Void Srin Illuminating Heaven juga? Petik 2 Bab 3032, Tanpa Surga Mitian menganggupkan kepalanya dan berkata, Itu benar. Jika tebakanku benar, Istana Surgawi Labirin seharusnya muncul di 33 surga. His. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan untuk menarik nafas dingin. Istana Surgawi Labirin ini juga terlalu kuat, kan? Membangun lorong di 33 surga pada saat yang sama, Ini benar-benar keterampilan yang luar biasa. Bukankah Istana Surgawi Labirin sudah jatuh selama ratusan ribu tahun? Untuk apa ini muncul? Semua orang sangat terkejut. Tampilan ini terlalu megah. Bahkan pembangkit tenaga listrik Grid Beyond Realm tidak bisa melakukannya sejauh ini juga. Kekuatan Istana Surgawi Labirin ini telah melampaui imajinasi semua orang. Bagaimana ini bisa? Mungkinkah Istana Surgawi Labirin benar-benar bangkit kembali dari abu? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Akeos Bluestone sudah mengirim 33 surga ke dalam situasi genting. Menambahkan Istana Surgawi Labirin, itu benar-benar akan membalikkan keadaan. Perlombaan darah baru saja berhenti selama beberapa hari, dan Istana Surgawi Labirin keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Surgawi, orang ini, adalah seorang jenius dan juga orang gila. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dia lakukan. Namun, karena dia menyebabkan kehebohan besar, ku rasa dia mungkin belum menyerah. Mityan memandang Istana Surgawi Labirin dan berkata dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran. Heavenless adalah penguasa Istana terakhir dari Labirin Divine Palace. Kekuatan orang ini sangat hebat hingga mencapai cakrawala. Saat itu, banyak pembangkit tenaga Great Beyond bergabung dan tidak bisa melakukan apapun padanya. Hanya ketika Hegemon Samsara bergerak, mereka mampu menekan Heavenless. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatannya lebih lemah dari Hegemon Samsara. Karena yang dia hadapi adalah seluruh 33 pembangkit tenaga listrik surga. Hanya saja para pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak tahu seberapa kuat Heavenless itu. Tetapi mereka merasa bahwa Mityan sangat kuat. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari Hegemoni tertinggi yang datang saat itu. Kemudian identitasnya jelas. Great Beyond Pembangkit Tenaga Listrik Ye Yuan orang ini benar-benar berbicara dengan Riang dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Memang layak menjadi Heavenly Saint Ye, mengesankan. Pada saat ini, angin dan awan melonjak di atas kehampaan. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok. Sosok itu memiliki semangat kepahlawanan yang tak tertandingi, memandang rendah dunia seolah-olah segala sesuatu di dunia tidak ada dalam pandangannya. Ketika Mityan melihat sosok itu, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tanpa surga. Tepat pada saat ini, Heavenless membuka mulutnya. Aku disebut tanpa surga. Surgawi dalam menentang hukum manusia dan surgawi satu. Anda semua mungkin tidak tahu siapa kursi ini. Tidak masalah. Aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan kekuatan kursi ini terlebih dahulu. Itu hanya untuk melihat Heavenless memukul telapak tangan sebelum suaranya memudar. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah liar. Dalam sekejap, itu seperti langit telah runtuh. Semua orang yang hadir, tidak peduli apakah mereka kuat atau lemah, semua merasa seperti akan mati. Ledakan. Dengan satu telapak tangan menekan, bumi bergetar, dan sungai mengalir terbalik. Tiga benua Grand Bright jadi komplete Heaven bergetar, dengan gunung-gunung bergoyang. Bahkan hegemon di udara itu juga jatuh satu demi satu, tidak mampu berdiri teguh. Hanya Mitian yang bisa berdiri teguh di bawah telapak tangan ini. Sosok Zuobufan bergetar hebat, tubuhnya meledak dengan niat pedang kuat yang tak tertandingi. Baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Sementara itu, Ye Yuan tidak berada di bawah pengawasan Mitian. Pada saat ini, hanya ada mereka bertiga yang masih berdiri di udara. S sangat kuat. Kekuatan semacam ini benar-benar tidak masuk akal. Petik 2 Kenapa aku merasa dia bisa menghancurkan surga lengkap Grand Bright jadi dengan telapak tangan? Pembangkit tenaga Grid Beyond juga tidak kuat sejauh ini, kan? Ye Yuan menarik napas dingin. Surgawi ini terlalu kuat. Dia selalu mendengar Mitian mengatakan bahwa istana Surgawi Labirin menyapu semua langit saat itu dan hanya sedikit jauh dari keberhasilan. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia kurang lebih masih merasa itu agak berlebihan. Lagi pula, masih ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik Grid Beyond di seluruh surga. Tapi hari ini, dia percaya itu. Hegemon Heavenless ini benar-benar luar biasa kuat. Selanjutnya, ini hanya hantu. Jika dirinya yang asli ada di sini, dia benar-benar bisa meratakan Grand Bright jadi komplete Heaven ke tanah. Tapi, bahkan jika itu adalah hantu, itu juga sudah cukup mengejutkan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, semuanya kembali ke ketenangan. Heavenless melanjutkan, kalian semua pasti sangat penasaran mengapa aku tiba-tiba muncul, dan mengapa aku menunjukkan kekuatanku kepada kalian semua. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Kursi ini membutuhkan pengganti. Dan kalian semua, juga harus menjadi penerus kursi ini. Saat itu, di ambang kehancuran kursi ini, saya memperkirakan bahwa beberapa ratus ribu tahun kemudian, 33 surga masih akan mengalami bencana lain. Bencana ini akan lebih menakutkan daripada Istana Surgawi Labirin. Dan Anda semua harus menerima warisan kursi ini sebelum Anda dapat melewati bencana ini. Kursi ini tidak mau, tidak mau menghilang dari surga dan bumi ini, jadi saya menyembunyikan Istana Surgawi Labirin di Sungai Abadi dengan kemampuan surgawi yang luar biasa. Sekarang, kursi ini telah kembali. Kesempatan Anda juga telah datang. Melewati lorong ini, kalian semua akan dapat mencapai Istana Surgawi Labirin. Kemudian Anda semua akan melalui lapisan seleksi, memasuki Istana Surgawi Labirin yang sebenarnya. Kursi ini akan menunggu kalian semua di sini. Selesai berkata, Heavenless menghilang. Kata-kata ini terdengar di semua bidang dari 33 surga pada saat yang bersamaan. Semua surga terkejut. Tanpa ragu, ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Menjadi penerusnya, seseorang tidak diragukan lagi akan menjadi keberadaan terpenting dari 33 surga. Bahkan pembangkit tenaga Great Beyond juga tidak akan cocok. Godaan ini benar-benar hebat. Selanjutnya, Heavenless bahkan menunjukkan bahwa dia telah lama meramalkan bencana ras darah. Metode ini demi berurusan dengan ras darah. Berdoa lah, siapa yang tidak akan tergerak. Grand Bright jade komplete Heaven, sudah ada banyak orang yang bersiap untuk beraksi, ingin memasuki lorong. Bagaimana menurutmu, senior? Ye Yuan bertanya dengan cemberut. Mitian tersenyum pahit dan berkata, surga bukanlah seseorang yang mencintai yang melakukan pekerjaan filantropi. Dia pasti punya tujuan lain dalam melakukannya. Namun, jika seseorang benar-benar dapat memperoleh warisannya, mereka mungkin benar-benar memiliki harapan untuk menyelesaikan bahaya ras darah. Ye Yuan berkata dengan terkejut, dia sangat kuat. Mitian menganggup dan berkata, lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Pintu kedua adalah dunia dengan perbedaan besar. Setiap langkah yang diambil sangat sulit. Kekuatannya saat itu tidak di bawah samsara. Bahkan Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin juga. Dia tidak menyangka bahwa surgawi ini benar-benar kuat sampai sejauh itu. Sebenarnya, kalian manusia adalah ras dengan potensi tak terbatas. Anda semua tidak memiliki kondisi bawaan yang kuat tetapi dapat sejajar dengan berbagai ras dari semua surga. Ini sudah menggambarkan masalahnya. Kemampuan pemahaman dan watak Anda tidak tertandingi oleh ras lain. Dan Heavenless adalah jenius terkuat yang lahir dalam puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Jika bukan karena dia terlalu radikal saat itu, dia mungkin sudah lama melampaui Great Beyond. Kata Mitian. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu, ini adalah skema yang dilakukan secara terbuka. Bahkan jika kalian semua, para senior tua ini masih ada dan tahu apa yang dia lakukan saat itu, kalian masih akan memasukinya. Petik 2. Mitian menganggup dan tidak menyangkalnya. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, lalu apakah dia mati atau tidak? Mitian memikirkannya dan berkata, saat itu, patua samsara memimpin 17 pembangkit tenaga listrik Great Beyond dan menimbulkan luka serius padanya, dan mengelilinginya di tepi sungai abadi. Dia melihat bahwa situasinya di luar keselamatan, jadi dia melompat ke sungai abadi. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di sungai abadi. Dia tidak menjawab Ye Yuan secara langsung, tetapi Ye Yuan melihat beberapa ketidakpastian dari kata-katanya. Tidak ada yang bisa bertahan di sungai abadi, tetapi itu tidak berarti bahwa surga juga tidak bisa. Meski begitu, peluang ini sangat tipis. Bab 3033, Tangga Surga Vertikal. Abis Pas Origin Grotto Heaven, salah satu dari tiga surga besar umat manusia. Tempat ini adalah dunia manusia. Itu memiliki kekuatan utama ras manusia. Tentu saja, para jenius di sini juga mirip dengan kawanan ikan mas yang menyeberangi sungai, tak terhitung jumlahnya. Di atas kekosongan, beberapa sosok melihat ke bawah, wajah mereka penuh kebanggaan. Heh, sekelompok makhluk seperti semut. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa ada sesuatu seperti pai daging yang jatuh dari langit di dunia ini? Bahkan jika mereka melewati tangga surga vertikal ini, apakah warisan ini benar-benar akan jatuh ke kepala mereka? Orang yang berbicara adalah seorang tuan muda. Dia dipanggil Zhuo Qingyang, keturunan langsung dari keluarga Zhuo yang merupakan keluarga bangsawan teratas dari Abis Pas Origin Grotto Heaven. Dia dan beberapa orang di sekitarnya, semuanya adalah junior paling berbakat dari Abis Pas Origin Grotto Heaven. Kekuatan mereka tak terduga. Beberapa orang ini masing-masing adalah luha-oran dari Melodi Neter Heavenly Sek, Wang Ningyan dari Purple Extreme Heaven Pavilion, dan Zhuo Xianchen dari Istana Kaisar Sutian. Keempat vaksi besar ini hampir mewakili puncak ras manusia. Saat itu, Istana Surgawi Labirin jatuh, tetapi itu mendorong umat manusia ke puncak semua surga. Abis Pas Origin Grotto Heaven, Fast Court Firmamen Limit Heaven, dan Han Chong Miao Cheng Heaven naik secara dominan dan disebut sebagai tiga surga tertinggi umat manusia. Tiga surga tertinggi umat manusia dengan 13 vaksi utama dan lebih dari 10 ahli perkasa Great Beyond Realm bahkan dapat menekan Void Shrine Illuminating Heaven sedikitpun. Zhuo Qingyang, Lu Haoran, Wang Ningyan, dan Zhuo Xianchen, kumpulan orang ini, hampir mewakili standar terkuat di semua surga untuk generasi muda umat manusia. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki kekuatan untuk melompati alam dan bertarung. Mereka kuat sampai ekstrim. Oleh karena itu, banyak makhluk hidup di bawah mereka secara alami tidak dapat memasuki pandangan mereka. Tangga surga vertikal adalah lorong yang menuju ke istana surgawi labirin. Hanya dengan melewati lorong itu dianggap menyelesaikan tes pertama. Di setiap surga dan banyak sekali dunia, berapa banyak ras manusia yang dihitung. Secara alami, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk memasuki istana surgawi labirin. Cih, katakan seperti pai daging ini bisa pecah di kepalamu. Zou Xian Chen berkata dengan tatapan menghina. Zou Qingyang juga tidak marah, berkata dengan dingin, siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sudah waktunya untuk melihat nilai seseorang dalam beberapa saat. Petik 2 Kecantikan yang tak tertandingi Wang Ningyan, dia seperti namanya, seolah-olah dia dari dunia lain. Sepertinya meliriknya akan menghujat wajah sucinya. Hanya untuk melihatnya perlahan membuka mulutnya dan berbicara seindah melodi surgawi, saudara Zou masuk akal. Sebenarnya, tidak perlu untuk seleksi semacam ini sama sekali. Mengabaikan ras lain, hanya berbicara tentang kemanusiaan, mereka yang pecah pada akhirnya tidak akan melebihi lingkup 13 faksi utama. Tidak perlu pesawat tingkat rendah itu sama sekali. Surgawi itu sangat berbakat. Dia bahkan bisa memprediksi masa depan. Tapi, menurut saya, itu juga tidak lebih dari ini. Zou Xian Chen dan yang lainnya mengangguk satu demi satu. Sebenarnya, mereka sangat setuju dengan pandangan seperti ini. Hanya saja orang-orang ini juga diam-diam bersaing satu sama lain dan dengan sengaja mengejek pihak lain. Itu saja. Zou Qing yang berkata, tidak bisa diganggu bertele-tele dengan kalian di sini lagi. Aku turun dulu. Sudah waktunya untuk membiarkan semut-semut ini merasa malu karena ketidaklayakan mereka dan mundur dalam menghadapi kesulitan. Selesai berbicara, sosok Zou Qing yang bergerak dan memasuki Vertical Heaven Stairs. Mulut Zou Xian Chen melengkung, dan dia berkata, orang ini benar-benar seseorang yang akan gatel di sekujur tubuhnya jika dia tidak postur selama satu hari. Benar saja, serangkaian seruan datang dari tangga surga vertikal dengan sangat cepat. Sangat cepat. Siapa itu? Untuk benar-benar dapat mengabaikan tekanan grid dao. Petik 2. Itu Zou Qing yang dari keluarga Zou. Pantas disebut Tuan Muda Nomor 1 di seluruh surga, kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Petik 2. Dengan dia di sekitar, jadi bagaimana bahkan jika kita menaiki tangga surga vertikal? Huh, celahnya terlalu besar. Saya tahu bahwa saya memukul di atas liga saya. Tapi, aku benar-benar tidak mau. Semuanya, jangan menyerah. Bahkan jika Anda tidak dapat memperoleh warisan, selama Anda dapat memasuki istana surga wilabirin, panennya juga akan sangat besar. Di dalam tangga surga vertikal, banyak orang mulai merasa malu dengan ketidaklayakan mereka. Tapi, beberapa orang secara alami keras kepala dan tidak mau menyerah dengan mudah. Hanya saja saat ini, sudah lama ada kekacauan daging dan darah yang kabur di dalam tangga surga vertikal. Tangga surga vertikal, 99.999 langkah. Semakin tinggi, semakin besar tekanan dao besar. Beberapa orang tidak dapat menahan tekanan grit dao dan langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Hanya kesulitan ini yang tingkat neraka. Mereka yang bukan jenius sejati tidak bisa menaiki tangga 100 ribu langkah ini sama sekali. Namun, tekanan grit dao ini sangat adil. Itu tidak memiliki persyaratan di bidang kultivasi. Apa yang diuji hanyalah pemahaman tentang dao. Bahkan jika Anda hanya lapisan surgawi yang lebih rendah, jika pemahaman Anda tentang dao sangat dalam, ada harapan untuk lulus ujian juga. Tidak apa-apa jika ranah kultivasi rendah, seseorang perlahan bisa memahami. Tiba-tiba, beberapa sosok di kerumunan naik dengan cepat. Justru Lu Haoran dan yang lainnya. Ketiga orang itu berubah menjadi tiga bayangan, mengejar tepat setelah Zhuo Qingyang, kecepatannya cepat sampai mata yang berdaging itu tidak bisa melihat dengan jelas. Penampilan tiga orang secara alami memicu gelombang lain di tangga surga vertikal. Kekuatan keempat orang ini terlalu kuat. Yang lain mengalami kesulitan menggerakkan kaki mereka di tangga surga vertikal, tetapi mereka mirip dengan tanah datar. Mereka bahkan menunjukkan teknik gerakan, tidak terpengaruh sedikitpun. Ini tidak bisa membantu membuat semua orang menghela nafas secara emosional. Perbedaan antara orang-orang benar-benar terlalu besar. Teknik gerakan keempat orang itu sangat cepat. 50 ribu langkah pertama tidak bisa menghentikan langkah mereka sama sekali. Setelah 50 ribu, kecepatan mereka secara bertahap melambat. Tapi, mereka juga jauh lebih kuat daripada yang lain. Mengenai langkah-langkah di depan, tekanan grid dao dapat diabaikan bagi mereka. Oleh karena itu, beberapa orang ini hampir saling berhadapan. Sepanjang jalan hingga 70 ribu langkah kemudian, beberapa perbedaan akhirnya secara bertahap muncul. Heh, Zuo King Yang, kamu terlalu lambat. Kalau terus begini, kamu akan ditangkap olehku. Kata Lu Haoran. Di antara sedikit orang, dia paling sedikit berbicara, tetapi kekuatannya sangat kuat. Tentu saja, beberapa kekuatan mereka hampir setara. Bahkan jika mereka lebih buruk, mereka juga tidak jauh lebih buruk. Tapi, mengenai tangga surga vertikal ini, 99.999 anak tangga bisa membagi kekuatan dengan jelas. Beberapa hal terlihat jelas dalam sekejap. Benar saja, Zuo King Yang memiliki wajah hitam dan tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, Zuo King Yang juga tidak mau dengan mudah mengakui kekalahan dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Astaga! Sosok Zuo King Yang melompat, langsung melompat ke peron. Dia melihat ke arah Lu Haoran di belakangnya dan mengejek, Lu Haoran, Zuo Xianchen, kalian hanya seperti itu. Namun, periningian berada di tempat pertama, Zuo ini yakin. Apa yang dipertandingkan oleh tangga surga vertikal ini adalah waktu. Dia adalah orang pertama yang memasuki tangga surga vertikal. Itulah mengapa dia pertama kali naik ke peron. Tetapi saat ini, waktu yang digunakan Wang Ningyan adalah yang paling sedikit. Astaga! 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 Tiga sosok hampir naik ke platform tepat setelah yang lain. Dan di bawah mereka, orang-orang masih bekerja keras untuk mendaki. Keempat orang ini benar-benar menyusul dari belakang. Batch pertama naik ke platform. Lu Haoran berkata dengan dingin, untuk apa kamu sombong? Saya hanya menggunakan 80% dari kekuatan saya. Anda mungkin sudah menggunakan semua kekuatan Anda, kan? Petik 2. Zou Sian Chen juga berkata dengan jijik, saya hanya menggunakan 80% dari kekuatan saya juga. Posisi tempat pertama ini secara alami harus diberikan kepada Peri Ningyan. Petik 2. Alis Wang Ningyan berkerut, dan dia berkata, kenapa? Mungkinkah tempat pertamaku masih perlu diberikan sebagai amal oleh kalian? Zou Sian Chen tersenyum dan berkata, lihat mulutku ini. Peri Ningyan adalah gadis peri nomor satu di seluruh surga. Mengapa dia membutuhkan orang lain untuk memberi sedekah? Saya hanya membuat marah Zou King Yang sebelumnya. Tempat pertama Fahiri Ningyan memang layak. Wang Ningyang mendengus dingin dan berkata dengan dingin, berhentilah banyak bicara. Mari kita lihat daftar All Heavens, dan lihat siapa yang nomor satu di tangga surga vertikal ini. Bab 3034, Persaingan Antara Aras Segudang. Apa yang harus dilihat? Nomor satu daftar surgawi pasti Kinbaicuan, wajah orang mati itu. Zou King Yang berkata dengan kesal. Kinbaicuan, orang nomor satu dari sekte surgawi kuning cerah surga. Tentu saja, dia juga jenius terkuat dari tiga surga tertinggi umat manusia. Zou King Yang dan yang lainnya juga sangat berbakat, tetapi dibandingkan dengan Kinbaicuan, mereka masih jauh lebih buruk. Itu mungkin tidak terjadi. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kompetisi tiga surga. Aku, Wang Ningyang, tidak merasa akan kalah dengan wajah orang mati itu. Wang Ningyang berkata dengan tidak yakin. Zou Xian Chen juga berkata, Benar, saya selalu tidak yakin dengan wajah orang mati itu. Beberapa tahun ini, saya telah banyak menderita untuk mengalahkannya. Saya tidak percaya bahwa saya, Zou Xian Chen, akan lebih buruk daripada yang lain. Jenius ini semua eksistensi berdiri di puncak semua surga. Mereka bahkan memiliki harapan untuk melangkah ke Great Beyond Realm di masa depan. Bagaimana mereka bisa tunduk pada orang dengan mudah? Di mata mereka, lawan mereka selalu hanya diri mereka sendiri. Sebuah batu besar berdiri tegak di ujung peron yang terpencil. Di atas batu besar, banyak nama terukir padat. Ini adalah All Heaven Stoney yang mencatat peringkat hasil vertical heaven stairs. Sepuluh nama teratas sangat menonjol. Aura Great Down terpancar dari karakter besar yang disepu emas. Semua orang menoleh. Nama Wang Ningyan secara mengejutkan berada di peringkat pertama. Haha, selamat fair Ningyan, karena telah mengalahkan semua surga. Zou Qingyang berkata sambil tertawa keras. Wang Ningyan memiliki bakat yang tak tertandingi. Beberapa orang ini tentu saja tega untuk mendekatinya. Oleh karena itu, mereka semua menunjukkannya secara terbuka dan terselubung. Zou Xian Chen juga berkata, peri Ningyan sangat mengesankan. Huang Zhen dan Yang Dayun juga kalah darimu kali ini. Fairey Maiden telah mendapatkan wajah untuk abis pas origin groto heaven kami kali ini. Wang Ningyan tidak terbawa suasana dan berkata dengan ringan, Qin Bai Chuan belum bergerak. Apa yang harus diberi selamat? Zou Qingyang berkata, kata-kata peri tidak benar. Bahkan jika dia bergerak, bisakah dia memenangkan peri dengan pasti? Dalam pandanganku, peluang menang di antara kalian hanyalah 50-50. Zou Xian Chen menganggup dan berkata, saya setuju dengan ini. Ini benar-benar tidak menyanjung Fairey. Baru saja, kekuatan yang peri tunjukkan, itu jauh lebih kuat daripada selama kompetisi tiga surga terakhir. Dapat dilihat bahwa peri mengubur diri dalam kultivasi beberapa tahun ini dan juga membuat peningkatan yang luar biasa. Zou ini memeriksa hati nurani saya sendiri, aku kemungkinan besar bukan tandingan peri lagi. Kata-kata ini setengah menyanjung, setengah tulus. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan semua orang membuat peningkatan yang luar biasa. Jika dia benar-benar berhadapan dengan Wang Ningyan, Zou Xian Chen menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa dia tidak akan kalah. Tapi peningkatan Wang Ningyan memang besar. Dia juga tidak berani meremehkannya. Tangga surga vertikal ini hanyalah ujian awal bagi mereka. Mereka secara alami tidak akan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mengekspos semua kartu truth mereka di sini. Tentu saja, mereka tidak mau kalah dengan orang lain. Jadi 80 persen kekuatan masih harus dikeluarkan. Memang seperti yang diharapkan, 10 jenius teratas dalam daftar, sekarang ada jenius ke-3 surga. Daftar All Heavens ini hanya mencatat seribu nama. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, melihat ke-33 surga, berapa banyak jenius yang ada di sana. Mereka yang bisa masuk seribu teratas semuanya adalah individu yang luar biasa berbakat. Tak satu pun dari mereka yang biasa-biasa saja. Namun, semakin jauh di belakang peringkat, semakin besar perubahan nama. Banyak orang telah diperas dari seribu teratas. Sebaliknya, itu adalah 10 besar yang berdiri teguh. Akhirnya, 10 nama teratas pindah. Nama Wang Ningyan benar-benar dijatuhkan oleh suatu tempat. Nama yang menduduki peringkat pertama, secara mengejutkan adalah Qin Bai Chuan. Orang ini benar-benar tidak mau kalah dengan orang lain. Wang Ningyan berkata sambil menghela nafas. Semua orang tidak terkejut dengan adegan ini. Jika Qin Bai Chuan memudar ke kerumunan, itu akan menjadi sesuatu yang mengejutkan orang. Sampai saat ini, para jenius teratas dari tiga surga tertinggi umat manusia, akhirnya semua masuk ke daftar All Heavens. Semuanya sesuai harapan. Tempat pertama, Batas Langit Luas Pengadilan, Qin Bai Chuan Umat Manusia. Tempat kedua, Abyss Pas Origin Grotto Heaven, Wang Ningyan dari Manusia. Tempat ketiga, Han Chong Miao Cheng Heaven, Lin Ruhe Manusia. Tiga surga tertinggi umat manusia masing-masing menempati tempat. Yang lain juga bersilangan di antara tiga langit, hampir sama. Baiklah, dadu dilemparkan. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Yang tersisa hanyalah menunggu istana surgawi labirin dibuka, kata Wang Ningyan dengan dingin. Sebelum suaranya memudar, daftar All Heavens memiliki perubahan baru lagi. Selanjutnya, perubahan ini bahkan menjadi yang pertama. Nama Qin Bai Chuan secara mengejutkan ditekan oleh seseorang. Void Srin Illuminating Heaven, Feng King Suan. Mengapa, klan burung Vermillion juga bergabung. Wang Ningyan berkata dengan sangat sedih. Sebenarnya, partisipasi ras lain juga sesuatu yang diharapkan. Lagi pula, reputasi surgawi terlalu gemilang. Unding setua yang telah mengalami kekacauan yang disebabkan oleh perang pasti akan membuat keturunan mereka datang dan mencobanya. Apa yang tidak disukai Wang Ningyan adalah bahwa Feng King Suan benar-benar mengambil tempat pertama. Hur-hur, peri tidak perlu seperti ini. Bagaimana mungkin roh-roh sejati ini memiliki potensi yang sama besarnya dengan kita sebagai manusia. Apalagi, peri belum menggunakan kekuatan penuhmu. Zhou Xianchen menghiburnya. Iya, orang-orang ini dengan sengaja menggunakan semua kekuatan mereka untuk merebut tempat pertama. Saya rasakin Bai Chuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya juga, kata Zhou King Yang. Wang Ningyan hanya mendengus dingin dan tidak berbicara. Tapi tatapannya tidak pernah meninggalkan daftar All Heavens. Beberapa orang lainnya juga mulai memperhatikan daftar All Heavens. Mereka semua menyadari bahwa perjuangan warisan kali ini mungkin akan sangat sengit. Segera, perubahan terjadi pada daftar All Heavens lagi. Tempat kedua Kin Bai Chuan diperas ke tempat ketiga. Nama kedua secara mengejutkan menjadi Infinity Overcast Out Heaven, Kong Tan dari Ras Iblis. Dengan ini, semua orang tidak lagi tenang. Tak lama, perubahan terjadi pada daftar All Heavens lagi. Tempat ketiga Kin Bai Chuan diperas ke tempat keempat. Nama tempat ketiga menjadi Tauhles River Risen Heaven, Yuran dari Ras Bulu. Lomba Bulu. Tiga tempat teratas masing-masing ditempati oleh Klan Phoenix Api, Ras Iblis, dan Ras Bulu. Kejeniusan umat manusia sebenarnya semuanya ditekan. Sial, jika saya tahu sejak lama, saya seharusnya sudah habis-habisan. Sekarang, ini benar-benar kehilangan muka. Wajah Wang Ningyan menunjukkan sedikit kebekuan. Dia sudah diperas ke tempat kelima. Peringkat ini membuatnya, orang yang bangga, agak tidak dapat menerimanya. Bahkan Zhuokin dan yang lainnya memiliki usus mereka yang berubah menjadi hijau karena penyesalan juga. Mereka merasa sangat tertekan, memiliki perasaan seperti ditipu oleh seseorang. Langkah Heavenless terlalu kejam. Ini merebus banyak sekali ras di semua surga dalam satu pot. Kompetisi semacam ini terlalu sengit. Itu benar-benar satu kesalahan langkah yang akan membawa penyesalan abadi. Huh, kita akan mengerahkan kekuatan penuh kita jika kita tahu lebih awal. Dengan kekuatan periningian, mengalahkan gadis kecil Fire Phoenix Clan itu benar-benar kesepakatan yang pasti. Kata Zhuokin yang. Dia sudah diperas ke tempat ke sembilan. Tepat pada saat ini, perubahan terjadi pada daftar peringkat lagi. Kali ini, perubahannya adalah yang pertama. Feng Kingsuan diperas ke urutan kedua. Tempat pertama, Grand Bright Jade Complete Heaven, yang king dari ras manusia. Wang Ningyan dan yang lainnya bertukar pandang dengan keterkejutan di wajah mereka. Grand Bright Jade lengkap surga, apa-apaan ini. Seorang manusia yang keluar dari pesawat tingkat rendah semacam ini benar-benar mengalahkan klan burung Vermillion, ras iblis, dan ras bulu. Dari mana orang ini muncul? Beberapa pilihan surga manusia ini semuanya telah menyerang wajah-wajah yang tidak masuk akal. Mereka semua menyesali apa yang terjadi tetapi tidak berpikir bahwa orang tanpa nama yang keluar dari pesawat tingkat rendah benar-benar menekan junior dari berbagai ras, menjadi nomor satu. Bab 3035, Tempat Pertama, Lemah Tempat Pertama sebenarnya bukan Ye Yuan. Feng King Xuan menatap All Heavens List, alisnya sedikit berkerut. Dalam pandangannya, Ye Yuan adalah orang nomor satu yang memang layak. Ada apa dengan yang king ini? Menurut pandanganku, dia seharusnya belum menaiki tangga surga vertikal, kan? Dia memahami kekacauan grid dao dan juga menyatu dengan empat garis keturunan roh sejati yang hebat. Tidak mungkin menjadi lebih buruk dari kita, kata Long He. Hasilnya juga cukup bagus, masuk lima besar. Setelah kalah dari Ye Yuan, Long He juga merenungkan pelajaran pahit, dan dia benar-benar menerobos garis keturunan kelas setengah kekacauan beberapa hari yang lalu. Kali ini, para jenius di seluruh surga pasti akan bergerak. Persaingan akan sangat sengit. Tapi, sampai sekarang, sebagian besar jenius telah bergerak. Apakah orang ini sengaja akan memukau dunia dengan satu prestasi brilian pada akhirnya? Feng Kingsuan berkata dengan sedih. Pada saat ini, kompetisi All Heavens List telah memasuki tahap yang sangat panas. Sepuluh nama teratas selalu menyegarkan. Wang Ningyan, Zuo Qingyang, dan yang lainnya sudah keluar dari sepuluh besar. Bahkan Feng Kingsuan diperas ke tempat ketiga juga. Namun, Yang Qing berdiri sangat teguh dan benar-benar terus menduduki tahta tempat pertama. Seiring dengan berlalunya waktu, para jenius dari seluruh surga menjadi semakin terkejut. Mereka penasaran, dari mana orang bernama Yang Qing ini muncul. Grand Bright Jade Complete Heaven adalah pesawat tingkat rendah di mata semua pembangkit tenaga listrik surga. Seharusnya tidak mungkin seorang jenius sejati muncul di sini. Tapi itu di pesawat seperti itu yang benar-benar menekan kejeniusan 33 surga yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak yakin. Di peron, Yang Qing melihat daftar All Heavens dengan minat yang agak berkurang. Mulutnya melengkung dan dia berkata, Ye Yuan, orang ini benar-benar timpang. Tanpa dia, jadi bagaimana bahkan jika saya menekan para jenius dari banyak dunia. Hicks, membosankan, sangat membosankan, orang-orang itu belum muncul. Pada saat ini, kepala manusia sedang bergerak di tangga surga vertikal surga lengkap Grand Bright Jade. Sekelompok besar pembangkit tenaga muda mengikuti di belakang Ye Yuan tanpa akhir yang terlihat. Apa yang berbeda dari pesawat lain adalah sebenarnya tidak banyak mayat di tangga surga vertikal di sini. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan menginjak langkah tertinggi. Dia membuka mulutnya dan berkata, semuanya, perhatikan baik-baik. Dia mengulurkan telapak tangannya, sekelompok esensi surgawi kekacauan kental. Kemudian, kekacauan berkembang, dan banyak sekali kehidupan lahir. Ye Yuan tampak seperti dewa yang mengendalikan dunia. Pesona Dao yang tersisa muncul secara spontan. Silakan terus membaca di novel ringan, C0M. Ye Yuan menyingkirkan kemampuan surgawi dan berkata, mengerti. Mata beberapa orang cerah, jelas memahami sepenuhnya. Mata beberapa orang agak bingung. Beberapa orang hanya menggelengkan kepala. Ye Yuan berkata, saya akan mendemonstrasikan lagi. Semua orang menonton dengan ama. Jika Anda masih tidak mengerti, mundur saja. Petik 2. Oleh karena itu, Ye Yuan mendemonstrasikan Dao tadi lagi. Mata kabur itu sebelumnya juga menjadi cerah saat ini. Saya mendapatkannya. Aku juga mendapatkannya. Penjelasan Dao Surgawi Sein Ye benar-benar berubah dari yang mudah ke yang sulit dan rumit. Apa yang awalnya saya tidak mengerti tiba-tiba saya sadar. Bahkan jika aku tidak bisa menaiki tangga surga vertikal, perjalanan ini juga tidak sia-sia. Terima kasih banyak, orang suci surgawi Ye. Kami akan pergi. Di barisan belakang, beberapa orang membungkuk pada Ye Yuan dan mundur dari tangga surga vertikal. Di tangga surga vertikal, seseorang dapat memilih untuk mundur dalam jarak tertentu. Tapi, begitu Anda bergegas ke tangga secara membabi buta dan memasuki ruang lingkup grid dao di mana Anda kacau balau, itu akan berbahaya. Orang-orang yang dihancurkan sampai mati oleh grid dao semuanya seperti ini. Jika ada jenius dari seluruh surga di sini, mereka pasti akan sangat terkejut. Ye Yuan benar-benar mengendalikan grid dao di depan semua orang. Dia sebenarnya akan membawa orang-orang ini di belakangnya dan menaiki tangga surga vertikal bersama-sama. Ini sangat menakjubkan. Awalnya, Yang King juga mengerahkan seluruh kekuatannya, bersiap untuk bersaing dengan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak memiliki niat untuk bersaing sama sekali. Karena itu, tempat pertamanya diperoleh dengan membosankan. Tekanan dao besar pada tangga surga vertikal sangat kuat dan juga sangat muskil. Tapi, bagi Ye Yuan yang sudah memahami chaos grid dao, itu sangat mudah dimengerti. Ini adalah dao surgawi dan bukan dao surgawi yang sebenarnya. Selanjutnya, tekanan dao besar di tangga surga vertikal hanya ditargetkan pada mereka yang berada di bawah alam hegemon. Alam hegemon memasuki tangga surga vertikal akan membuat tangga surga vertikal langsung runtuh. Oleh karena itu, dalam pertempuran warisan kali ini, alam hegemon tidak dapat masuk. Ye Yuan mengembangkan dao besar di tangga surga vertikal dengan metode esensi surgawi kekacauan. Itu sangat intuitif dan sangat mudah dimengerti. Bagi banyak orang yang memiliki bakat yang layak, mereka mengerti dalam sekejap. Dan orang-orang yang tidak bisa mengerti, bahkan jika mereka menaiki tangga surga vertikal, itu juga tidak berguna. Waktu perlahan berlalu, dan orang-orang di belakang Ye Yuan semakin sedikit, tetapi kekuatan mereka semakin kuat. Menaiki tangga, mereka telah berjalan selama setengah tahun. Astaga! Ye Yuan melompat dan naik ke peron. Yang Qing memiliki ekspresi kegembiraan dan tidak bisa menahan sikap saat dia berkata, hahaha, kamu akhirnya muncul. Cepat datang ke daftar All Heavens dan lihatlah, saya, Kaisar Azureski, menekan segudang dunia, dengan gagah berani mengambil tempat pertama All Heavens list. Awalnya, jika Anda bersaing dengan Kaisar ini, Anda mungkin bisa mendapatkan tempat kedua, tapi sayang, sayang. Sebelum suaranya memudar, satu demi satu sosok terbang keluar dari lorong dan mendarat di peron. Pada saat ini, kerumunan itu seperti sekelompok ikan di arus laut, padat, membuat Yang Qing melihat hal-hal secara kabur. Ye Yuan agak terkejut ketika dia berkata, 33 surga, para jenius itu berlimpah seperti bulu lembu. Anda benar-benar menekan para jenius dari berbagai ras. Petik 2. Dia tahu bahwa Yang Qing tangguh tetapi tidak menyangka bahwa Yang Qing sebenarnya sangat mengesankan. Mengabaikan hal-hal lain, dia tahu bahwa bakat Feng Qing Suan dan Long He, keduanya memiliki keberadaan yang sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa mereka juga ditekan oleh Yang Qing. Haha, itu tentu saja. Jenius macam apa Kaisar ini? Untuk apa para jenius dari semua surga dan segudang ras dihitung? Yang Qing pamer. Ye Yuan tiba di All Heavens list dan secara mengejutkan melihat bahwa nama Yang Qing berada di peringkat pertama dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Tapi segera, Yang Qing tidak bisa tertawa lagi. Ini karena dia menemukan bahwa orang-orang yang keluar dari lorong terlalu banyak. Segera, platform menjadi sedikit ramai. Berapa banyak orang yang kamu bawa? Yang Qing terdiam. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sekitar 1 juta orang. Yang Qing menarik nafas dingin dan berkata, A juta. Yang Qing jelas dalam hatinya tentang kekuatan Grand Bright Jade Complete Heaven. Tangga surga vertikal ini sama sekali tidak mudah untuk didaki. Kalau tidak, ini bukan pilihan jenius. Itu akan menjadi penilaian sekte. Menurut perkiraan Yang Qing, sudah sangat mengesankan jika Grand Bright Jade Complete Heaven dapat memiliki 3.000 orang mendaki ke puncak. Bagaimanapun, kualitas seniman bela diri Grand Bright Jade Complete Heaven ditempatkan di sana. Ditambah dengan perang bertahun-tahun berturut-turut dan kematian jenius yang tak terhitung jumlahnya, 3.000 orang sudah menjadi batasnya. Tapi Ye Yuan benar-benar membesarkan 1 juta orang. Konsep macam apa ini? Dia secara paksa memperluas batas ini lebih dari 300 kali. Apakah orang ini masih manusia? Dao bisa dipahami tetapi tidak diungkapkan dengan kata-kata. Tidak dapat menjelaskan dengan jelas dengan kata-kata. Mereka yang mampu menjelaskan Dao adalah individu yang sangat tangguh. Tapi Ye Yuan hanyalah kaisar surga yang luas. Mereka yang datang bersama dengannya, bahkan ada beberapa yang adalah kaisar Sacra Heaven dan bahkan pembangkit tenaga listrik asal. Apakah ini masih masuk akal? Awalnya, dia masih menepuk punggungnya untuk mendapatkan tempat pertama. Tapi sekarang, dia merasa itu tidak bersemangat. Bab 3036, Aula Seribu Jiwa Gemuruh Di semua surga, lorong-lorong tangga surga vertikal ditutup. Setelah satu tahun, putaran Vertical Heaven Stairs akhirnya benar-benar selesai. Perbedaan juga akhirnya dibuat di antara para jenius dari semua surga. Tempat pertama secara mengejutkan adalah Yang King. Hanya saja Yang King saat ini tidak memiliki kegembiraan sama sekali, memandang Ye Yuan dengan agak kesal. Dia punya perasaan bahwa jika Ye Yuan membersihkan panggung dengan benar, tempat pertama ini tidak akan ada hubungannya dengan dia sama sekali. Pada kenyataannya, Yang King mengerti bahwa meskipun dia berada di tempat pertama, dibandingkan dengan para jenius dari surga lainnya, mereka tidak jauh lebih buruk. Kesenjangan antara 30 teratas hampir bisa diabaikan. Tapi begitu Ye Yuan menantang putaran itu, dia pasti akan mengguncang semua orang dengan selisih yang besar. Di Void Shrin Illuminating Heaven, Alice Feng King Suan sedikit berkerut, dan dia berkata, Ye Yuan, orang ini bahkan tidak masuk dalam daftar. Ini tidak mungkin, kan. Long dia berkata, ini tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa lemahnya dia, dia tidak akan gagal bahkan masuk ke seribu teratas, kan. Petik 2. Feng King Suan berkata dengan marah, bocah ini benar-benar membuat orang khawatir. Saat itu, sosok heavenless memadat dan terbentuk di peron. Utaran tangga surga vertikal telah berakhir. Hanya saja hasil akhirnya membuat leluhur ini sedikit kecewa. Jumlah yang melewati babak ini jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan leluhur ini. Hasil dari kalian semua melewati tangga surga vertikal juga jauh lebih buruk dibandingkan dengan istana surgawi labirin saat itu. Sepertinya setiap generasi benar-benar lebih buruk dari yang sebelumnya. Heavenless berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Saat kata-kata ini keluar, para jenius dari semua surga segera tidak mau mengakui. Diremehkan. Hur-hur, seberapa kuatkah kejeniusan labirin Divine Palace milikmu? Bukankah itu berdasarkan kata-katamu sendiri? Leluhur surgawi, kami mengakui bahwa anda adalah seorang jenius yang tiada taranya. Tapi aku, Kong Tan, benar-benar tidak akan lebih buruk dari para jenius istana surgawi labirinmu. Jika kejeniusan istana surgawi labirin anda begitu kuat, mengapa mereka juga dimusnahkan? Anda sudah mengatakan semuanya. Seberapa banggakah para jenius surga? Bahkan jika mereka dihina oleh jenius nomor satu sejak dahulu kala, itu juga tidak akan berhasil. Bagaimana anda tahu bahwa saya tidak dapat mencapai ketinggian anda di masa depan? Sebelum mencapai langkah terakhir, para jenius ini sama sekali tidak akan mengakui lebih buruk daripada yang lain. Heavenless juga tidak marah dan berkata dengan senyum tipis, saat itu, ketika istana surgawi labirin saya membuka tangga surga vertikal, saya hanya menerima manusia. Di satu dunia, ada 200 ribu orang yang bisa melewatinya. Tapi sekarang, hanya ada paling banyak 100 ribu orang dari satu dunia. Bukankah ini menggambarkan masalah. Tapi, di antara kalian semua, ada juga yang mengejutkan leluhur ini. Grand Bright Jade Komplete Heaven sebenarnya memiliki 1,2 juta orang melewati tangga surga vertikal. Nenek moyang ini agak menantikannya. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, para jenius dari semua surga meledak. Silakan terus membaca di novel ringan, channel M. Surga lengkap Grand Bright Jade Grand Bright Jade lengkapi surga lagi. Apa? Grand Bright Jade Komplete Heaven sebenarnya memiliki 1,2 juta orang melewati tangga surga vertikal. Petik 2 Bagaimana ini mungkin? Abis pas origin Grotto Heaven kami hanya memiliki 90 ribu orang yang lewat. Wang Ningyang berkata dengan tidak percaya. Mungkinkah Grand Bright Jade Komplete Heaven benar-benar bangkit dalam beberapa tahun ini? Tidak hanya Yang King yang muncul, tetapi jumlah kejeniusan mereka juga sebenarnya lebih dari 10 kali lipat dari kita. Petik 2 Semua surga terkejut. Jumlah ini terlalu menakutkan. Sebuah pesawat tingkat rendah, jumlah yang melewati tangga surga vertikal sebenarnya lebih dari 10 kali lipat dari mereka. Jika itu hanya angka, mereka juga tidak akan terkejut. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak mereka, itu juga tidak berarti apa-apa. Kualitas adalah cara raja. Namun, Yang King muncul. Sekarang, terlepas dari apakah dalam hal kuantitas atau kualitas, para jenius dari semua surga ditekan tanpa ampun. Ini sedikit demoralisasi. Kalian semua tidak perlu cemas. Kalian akan dapat menyaksikan kekuatan labirin Divine Palace saya segera. Babak selanjutnya, Towsan Souls Hall. Di dalamnya ada seribu orang terkuat dalam sejarah labirin Divine Palace saya. Selama Anda mengalahkan 10 dari mereka, Anda akan memiliki kualifikasi untuk memasuki istana surgawi labirin yang sebenarnya. Selesai berkata, Heavenless melambaikan lengan bajunya. Sebuah jembatan batu muncul di peron. Jembatan batu menuju ke istana ilusi itu. Tetapi ketika Ye Yuan mendengarkan di sini, hatinya bergetar. Olah seribu jiwa ini tampaknya agak mirip dengan tempat latihan di istana surgawi labirin kecil yang dia alami di masa lalu. Kecuali, dia tidak tahu apakah pembangkit tenaga listrik di Towsan Souls Hall ini sama seperti dulu. Sebaliknya, ketika banyak orang mendengar bahwa mereka hanya perlu memenangkan 10 orang untuk memasuki istana surgawi labirin, mereka semua mengungkapkan ekspresi menghina. Hur-hur, seribu orang terkuat dalam sejarah. Benar-benar membuat orang takut sampai mati. Petik 2. Hanya 10 orang, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan mereka, untuk apa aku pergi ke istana surgawi labirin. Leluhur surgawi ini juga terlalu meremehkan kita. Banyak orang yang percaya diri dengan kekuatan mereka telah melangkah ke jembatan batu dan memasuki Aula Seribu Jiwa. Heavenless tersenyum dan tidak berbicara, sosoknya bergoyang, menghilang. Ketika semua orang tiba di Aula Seribu Jiwa, ada sebuah monumen batu yang dipajang di Aula Besar juga. Seribu nama terukir di monumen batu itu. Ye Yuan melirik sekilas dan menemukan bahwa nama-nama di monumen batu ini sudah sangat berbeda dari apa yang dia lihat di istana surgawi labirin kecil. Masih ada beberapa nama yang familiar di sana, tapi mayoritas sudah merupakan nama yang asing. Sepertinya persaingan di istana surgawi labirin benar-benar sengit. Hanya saja aku tidak tahu seberapa kuat orang-orang ini. Ye Yuan menjadi penasaran. Dia tahu bahwa setelah mencapai Emperor Realm, itu benar-benar berbeda dari Jade Sovereign Heaven. Pembangkit tenaga kaisar realm ini semuanya adalah cadangan hegemon realm. Selanjutnya, seribu orang di Aula Seribu Jiwa ini adalah pembangkit tenaga listrik yang telah dikumpulkan oleh istana surgawi labirin selama bertahun-tahun. Sangat mungkin bahwa seribu orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik hegemon realm. Banyak orang memandang rendah putaran ini. Tapi dia tahu bahwa ronde ini benar-benar sulit. Cih, Tau San Solus Hall benar-benar menakut-nakuti orang sampai mati. Kaisar ini ingin melihat seberapa kuat orang-orang ini. Yang King memiliki pandangan menghina, langsung memilih nama belakang, dan melompat ke formasi pertempuran. Formasi pertempuran ini jelas menggunakan kemampuan surgawi spasial. Yang King dapat memiliki gerakan tangan dan kakinya yang tidak terkekang di dalam formasi pertempuran, tetapi dia hanya menempati sudut kecil di seluruh Tau San Solus Hall. Semua orang bisa melihat situasi dalam formasi pertempuran dengan jelas. Banyak orang yang menunggu untuk melihatnya. Tempat ke seribu, Ouyang Fangde. Ketika Ouyang Fangde melihat Yang King, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil ketika dia berkata, kamu sangat kuat. Yang King menyeringai dan berkata, bukankah itu tidak perlu dikatakan. Kaisar ini adalah jenius nomor 1 di 33 surga. Bahkan Ye Yuan Cucu itu adalah musuhku yang tak terkalahkan. Ouyang Fangde terkejut. Siapa Ye Yuan? Namun, dia bisa merasakan kekuatan Yang King dan sedang menunggu dalam barisan pertempuran penuh juga. Pertempuran besar berada pada titik ledakan. Saat mereka bertukar pukulan, ekspresi Yang King berubah. Dia berpikir bahwa berurusan dengan tempat ke seribu, dia benar-benar bisa langsung membunuh lawannya dengan satu gerakan. Tapi dia jelas berpikir salah. Kedua orang itu jatuh ke dalam pertempuran sengit dengan sangat cepat. Sangat kuat, orang ini hanya tempat ke seribu. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya, ranah kultivasinya ditekan sama dengan milikku. Kaisar ini selalu melompati dunia untuk berperang. Yang King menjadi gila. Bahkan tempat ke seribu sangat kuat, lalu keberadaan menakutkan seperti apa yang ada di tempat pertama. Di dalam Towsan Souls Hall, Ye Yuan juga terkejut. Kekuatan tempat ke seribu telah jauh melebihi imajinasinya. Dibandingkan dengan Towsan Souls Hall ini, tempat latihan itu seperti permainan anak-anak. Ledakan. Seratus langkah kemudian, tombak Yang King melesat dan menembus dada Ouyang Fangde. Yang King menang. Bab 3037, orang mati bersumpah pada orang juga. Ye Yuan, orang ini sangat kuat. Dia hanya peringkat seribu. Jika demikian, lalu seberapa kuat tempat pertama. Yang King berkata dengan ekspresi serius. Yang King bangga. Terutama beberapa tahun ini, dia praktis melayang ke langit. Tapi hari ini, dia benar-benar bertemu lawannya. Pembangkit tenaga di Aula Seribu Jiwa ini benar-benar seribu orang terkuat di sungai waktu yang panjang. Apakah dia kuat? Saya tidak berpikir begitu. Ye Yuan tersenyum dan berkata. Yang King memutar matanya dan berkata dengan depresi, kamu cucu kura-kura, aku seharusnya tidak berbicara denganmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu, orang ini, kamu harus tumbuh saat dirobohkan. Pahami itu, Anda seharusnya menuai banyak dalam pertarungan sekarang. Petik 2. Yang King menganggup dan pergi ke satu sisi untuk memahami. Lawan Tosan Souls Hall benar-benar hanya terjadi sekali seumur hidup bagi para jenius. Bertarung dengan lawan seperti itu bisa meningkatkan diri hingga batas terbesar. Namun, ini tidak terlalu penting bagi Ye Yuan. Dia memang dikejutkan oleh kekuatan pembangkit tenaga listrik di Tosan Souls Hall, tapi itu juga hanya sebatas sok. Kekuatan orang-orang ini memang tidak pada level yang sama-sama sekali jika dibandingkan dengan Istana Surgawil Labirin kecil saat itu. Tapi peningkatan Ye Yuan lebih besar. Yang paling penting adalah Ye Yuan bisa memanfaatkan kekuatan suci. Lupakan peringkat yang sama dengannya, bahkan jika itu satu atau dua alam kecil lebih tinggi darinya, itu sudah cukup bagi Ye Yuan untuk menyapu juga. Oleh karena itu, itulah mengapa Yang King tertekan. Di belakang Ye Yuan, banyak orang yang ingin mencoba. Seorang pemuda tampan tiba di depan Ye Yuan, maju ke depan atas kemauannya sendiri saat dia berkata, Heavenly Saint Ye, aku ingin mencoba. Ye Yuan mengenalinya. Dia dipanggil Hu Gaoshan. Di tangga surga vertikal, Ye Yuan menemukan beberapa pohon muda yang bagus. Hu Gaoshan ini adalah salah satunya. Sebenarnya, di lautan wajah, akan ada juga beberapa orang yang mengabaikan bakat karena berbagai alasan. Orang seperti ini, selama Anda memberi mereka kesempatan, mereka akan berubah menjadi naga saat mereka menghadapi angin perubahan. Sebelum memasuki tangga surga vertikal, Hu Gaoshan sangat biasa. Faktanya, Ye Yuan tidak melihatnya sama sekali di kelompok orang pertama itu. Tetapi setelah melalui tangga surga vertikal, dia sudah berada di peringkat terdepan dari satu juta orang ini. Pemahaman dalam Dao menentukan ketinggian langit-langit. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Ye Yuan menjelaskan Dao di tangga surga vertikal setara dengan menaikkan langit-langit orang-orang ini dengan paksa. Namun, Ye Yuan tidak setuju dengan Hu Gaoshan. Dia tersenyum dan berkata, Aku pergi dulu. Kalian perhatikan baik-baik, seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan bergantung pada diri Anda sendiri. Utaran ini mungkin akan melenyapkan lebih dari setengah orang. Mata semua orang berbinar, apakah Heavenly Saint Ye akan berdemonstrasi untuk semua orang lagi? Terima kasih banyak, Surgawi Saint Ye. Saint Ye Surgawi memberikan bantuan untuk semua kehidupan. Kami bersyukur sampai meneteskan air mata. Saint Ye Surgawi benar-benar bijak di saman kuno. Kerumunan orang yang padat sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Mereka semua menyatakan bahwa jika bukan karena Ye Yuan, mereka tidak akan berhasil melewati tangga surga vertikal sama sekali. Ye Yuan mencapai status Santo Surgawi. Namun, dia tidak lupa memberi manfaat bagi dunia. Orang seperti ini benar-benar langka di 33 surga. Mereka tidak perlu berpikir dan juga tahu betapa bangganya kejeniusan pesawat lain. Mengapa mereka dikaitkan dengan semut seperti mereka? Tapi Heavenly Saint Ye tidak memberi mereka sikap dingin. Dia membantu mereka untuk meningkatkan sebagai gantinya. Faktanya, dia menyerah pada gelar tempat pertama daftar surgawi untuk ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Semua orang tahu bahwa jika Ye Yuan benar-benar serius, itu tidak akan ada hubungannya dengan Yang King lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian semua tidak harus seperti ini. Ini tidak memiliki banyak arti bagi saya. Daripada bersaing untuk hal-hal yang tidak berguna ini, lebih baik membiarkan kekuatan semua orang menjadi sedikit lebih kuat. Lagi pula, kesempatan seperti ini tidak sering datang. Baiklah, aku pergi. Kalian semua perhatikan baik-baik. Selesai berkata, Ye Yuan melompat dan memasuki formasi pertempuran. Ketika Ouyang Fangde melihat Ye Yuan, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Tekanan yang diberikan Ye Yuan padanya praktis mencekiknya. Dibandingkan dengan Ye Yuan, Yang King bukanlah apa-apa. Apakah anak-anak muda sekarang semuanya begitu mengesankan? Secara acak bertemu satu dan dia tangguh sampai seperti ini. Melawan Yang King, dia merasa masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi, menghadapi Ye Yuan, dia sebenarnya merasa tidak berdaya untuk melawan. Perasaan semacam ini terlalu berlebihan. Saya, Ouyang Fangde, adalah murid teratas dari sekte nomor 133 Surga, Istana Surgawi Labirin. Lakukan langkahmu, kata Ye Yuan dengan dingin. Wajah Ouyang Fangde jatuh. Orang ini sangat sombong. Hanya untuk melihat bahwa tiba-tiba ada pena hakim tambahan di tangannya, langsung menunjuk ke arah Ye Yuan, kecepatannya sangat cepat. Menunjuk semua kehidupan. Pena mengekspresikan naga dan ular. 10.000 mil sungai dan pegunungan. Ouyang Fangde mengeksekusi langkah demi langkah, langsung berbenturan dengan Ye Yuan. Kedua orang itu terkunci dalam pertarungan. Selama pertempuran, Ouyang Fangde agak linglung. Mungkinkah perasaan barusan itu salah? Orang ini sebenarnya tidak sekuat yang dibayangkan sama sekali. Bertukar lebih dari 100 gerakan dalam sekejap mata, Ouyang Fangde menemukan bahwa meskipun kekuatan Ye Yuan sangat kuat, dia masih jauh lebih buruk daripada Yang King. Dia tidak bisa menahan keringat karena malu, bertanya-tanya apakah dia terlalu sensitif. Tapi dia tidak tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Grand Bright jadi komplete heaven di luar sudah benar-benar mendidih dengan kegembiraan. Ah, ternyata jurus ini bisa dipatahkan seperti ini. Pedang Dao Surga Wisen Ye begitu mendalam. Namun, sepertinya aku sudah mengerti sedikit. Menunjuk semua kehidupan Ouyang Fangde telah digunakan berkali-kali. Saya pikir saya sudah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Petik 2 Setelah seribu gerakan, gerakan Ouyang Fangde pada dasarnya diperas oleh Ye Yuan. Ketika suatu langkah menjadi usang, tentu saja tidak menimbulkan banyak ancaman lagi. Baru pada saat itulah Ouyang Fangde secara bertahap menemukan bahwa itu tampaknya tidak menjadi masalah sama sekali. Orang ini membongkar gerakannya. Aku, persetan denganku. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ouyang Fangde tampaknya terbangun dari mimpi dan memarahi Ye Yuan dengan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu hanyalah orang mati yang terkondensasi dari kekuatan asal. Apa individualitas yang Anda miliki? Menggunakanmu untuk sedikit meningkatkan kekuatan semua orang juga dianggap sebagai layanan besar bagi umat manusia. Ouyang Fangde berkata dengan murung, omong kosong. Kursi ini adalah pembangkit tenaga listrik hegemon rilem dari labirin Divine Palace, eksistensi terpenting. Dasar brengsek, kau mencari kematian di sini. Ye Yuan acu tak acu dan berkata dengan dingin, pakar hegemon rilem masih bisa menjadi orang mati juga. Mungkinkah kamu masih bisa melompat keluar dari kubur untuk mengalahkanku? Ouyang Fangde terdiam. Sayangnya, dia hanya alat. Jika Ye Yuan tidak berhenti, dia hanya bisa secara pasif mengikuti Ye Yuan selamanya. Sepanjang jalan sampai Ye Yuan bosan bermain, dan kemudian dia bisa membunuhnya. Sekarang, dia sudah sepenuhnya mengerti bahwa sensasi sebelumnya sepenuhnya benar. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Dialah yang terlalu lemah. Itu sebabnya dia tidak merasakan kekuatan Ye Yuan. Ye Yuan memiliki esensi surgawi kekacauan. Kekuatan setiap gerakan dan bahkan gayanya sangat kuat. Hanya saja Ye Yuan menekan kekuatannya sebanyak mungkin untuk membongkar gerakan dan sepenuhnya mengekspos semua kekurangan Ouyang Fangde. Pangkat yang sama Ouyang Fangde terlalu jauh di belakang Ye Yuan. Mengakibatkan dia tidak memahami niat Ye Yuan sama sekali pada awalnya. Pada saat dia mengerti, kelemahannya sudah benar-benar terungkap. Baiklah, seharusnya sudah cukup, kata Ye Yuan dingin, seberkas cahaya pedang melintas. Ouyang Fangde sudah mati. Segera, tubuh Ouyang Fangde mengembun sekali lagi, menatap Ye Yuan sambil berteriak dengan marah, Aku. Persetan denganmu. Orang ini terlalu jauh menindas orang. Ouyang Fangde benar-benar tidak bisa menahan diri dan bersumpah tidak senonoh. Bab 3038, kamu selingkuh. Semua mengerti, Ye Yuan bertanya. Sekelompok orang dalam sebuah file semua menganggupkan kepala mereka seperti anak ayam yang mematuk nasi. Jelas, ada beberapa orang yang benar-benar mengerti. Ye Yuan dan Ouyang Fangde bertarung selama sehari semalam dengan tidak kurang dari 3.000 gerakan. Gerakan Ouyang Fangde hampir dihancurkan oleh Ye Yuan. Jika mereka masih tidak mengerti, maka Ye Yuan benar-benar akan memukuli orang. Tentu saja, itu juga tidak semuanya. Ouyang Fangde sebenarnya bukan pemula. Di antara lebih dari 1 juta orang ini, sudah sangat mengesankan bahwa beberapa dari mereka dapat memahaminya. Masih ada sebagian besar yang tidak bisa memecahkannya bahkan jika mereka diajari. Dipahami. Terima kasih banyak, orang suci surgawi Ye. Lihat aku memukulnya. Aku juga mengerti, apa seribu orang terkuat dalam sejarah. Tidak lebih dari ini. Hahaha. Kamu tidak melihat ekspresi Ouyang Fangde itu. Ini benar-benar lucu. Tidak terburu-buru. Aku merasa ekspresinya akan lebih tertekan setelah beberapa waktu. Segera, Hu Gaoshan maju atas kemauannya sendiri dan merupakan yang pertama memasuki formasi pertempuran. Ekspresi Ouyang Fangde sangat tidak ramah. Dia sudah mengerti bahwa dia dimainkan seperti monyet selama sehari oleh Ye Yuan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pang itu membongkar gerakan untuk kalian semua, kan? Sangat bagus, kamu bisa menanggung amarahku kalau begitu. Ouyang Fangde berkata dengan suara dingin. Hu Gaoshan tertawa dan berkata, Ouyang Fangde, kamu terlalu banyak berpikir. Selanjutnya, apa yang dapat anda lakukan adalah diinjak-injak oleh kami lagi dan lagi. Hahaha. Ouyang Fangde mencibir dan berkata, apakah anda berpikir bahwa dengan membongkar gerakan, anda dapat menyelesaikannya? Kamu terlalu naif. Hu Gaoshan tidak mundur sedikitpun dan berkata, apakah saya naif atau tidak, anda akan tahu sebentar lagi. Kalau begitu biarkan aku melihatnya. Pena mengekspresikan naga dan ular. Pena juri menari seperti naga dan burung phoenix, cepat dan ganas hingga ekstrim. Dalam pertempuran peringkat yang sama, langkah ini praktis tidak memiliki solusi. Silakan terus membaca di novel ringan, C0M. Tapi kemampuan pemahaman Hu Gaoshan tinggi. Dia sudah lama melihat kelemahan Ouyang Fangde. Dibandingkan ketika dia baru saja memasuki tangga surga vertikal, Hu Gaoshan dapat dianggap telah dilahirkan kembali. Meskipun agak tegang, dia masih berhasil menghindari pena Ouyang Fangde yang mengekspresikan naga dan ular. Wajah Ouyang Fangde menjadi hitam seperti dasar pot. Hampir berhasil. Kekuatan orang yang berseberangan dengannya ini benar-benar sangat lemah. Orang lemah semacam ini benar-benar target untuk ditembak satu kali. Seribu teratas dalam sejarah, ini benar-benar tidak diumumkan secara acak. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Hu Gaoshan. Gerakannya tidak lagi memiliki rahasia di depan Hu Gaoshan. Terlalu banyak yang terungkap. Pada awalnya, Hu Gaoshan masih agak pendiam. Dia tahu bahwa Ouyang Fangde sangat kuat. Ouyang Fangde dan dia tidak berada di level yang sama-sama sekali. Untungnya, dia tahu kelemahan lawannya dengan sangat jelas. Oleh karena itu, dia nyaris menghindari serangan lawannya berkali-kali. Sampai di belakang, Hu Gaoshan sedikit demi sedikit terbiasa dengan tempo lawannya. Selanjutnya, dia secara bertahap meningkat di tengah pertempuran. Penjelasan Ye Yuan tentang Dao sebelumnya, ditambah dengan pembongkaran jurus di babak ini, membuatnya mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang subjek. Oleh karena itu, Ouyang Fangde mengalami tragedi. Setiap gerakan, setiap gaya, dia bertarung sampai dia sangat sedih. Dia merasakan kekuatan tanpa batas dari ujung kepala sampai ujung kaki tetapi tidak bisa melepaskannya sama sekali. Ledakan. Akhirnya, setelah beberapa ratus gerakan, Hu Gaoshan melihat celah dan mengambil nyawanya dalam satu gerakan. Hu Gaoshan menang. Aku, aku benar-benar menang. Hahaha, aku menang. Dalam sekejap, Hu Gaoshan jatuh ke dalam ekstasi liar. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti bisa menang, tetapi ketika itu benar-benar tiba pada saat ini, dia masih memiliki perasaan seperti sedang bermimpi. Belum lama ini, dia masih hidup seperti semut. Tapi sekarang, dia jelas merasakan kekuatannya. Semuanya dianugerahkan oleh Heavenly Saint-Yé. Dia hanya datang ke Istana Surgawi Labirin untuk mencobanya. Dia tahu bahwa dia pasti bahkan tidak bisa membersihkan tangga surga vertikal. Tapi sekarang, dia mengalahkan Ouyang Fangde yang kuat. Dia datang ke hadapan Ye Yuan dan membungkuk hormat sambil berkata, Terima kasih banyak atas rahmat bimbingan Surgawi Saint-Yé. Hu Gaoshan akan mengukirnya di hatiku. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Pergi ke samping untuk memahami. Anda seharusnya menuai panen yang cukup besar dalam pertempuran ini. Petik 2. Hu Gaoshan berkata dengan hormat, Ya. Setelah itu, Ouyang Fangde mogok. Satu demi satu memasuki formasi pertempuran. Kemudian, dia dianiaya berulang kali. Dia benci, benci mengapa leluhur harus meniru emosinya dengan sangat sempurna. Bukankah aku hanya alat? Bukankah seharusnya aku tidak punya perasaan? Siapa saya? Dimana saya? Apa yang saya lakukan? Ouyang Fangde mulai meragukan kehidupan, padahal hidupnya sudah lama berakhir. Ye Yuan, kamu curang. Ini curang. Ah! 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 Leluhur! Bawa aku masuk. Dalam formasi pertempuran, Ouyang Fangde benar-benar hancur. Tapi dia masih alat. Dia masih perlu mengulangi pertempuran. Kemudian dia dihancurkan lagi dan lagi. Setengah bulan kemudian, pertempuran berakhir. Ada total lebih dari 300 ribu orang yang lulus penilaian putaran pertama. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ouyang Fangde dilecehkan lebih dari 300 ribu kali. Mereka yang tersisa adalah mereka yang tidak bisa mengerti. Ye Yuan tidak membiarkan mereka berpartisipasi. Tentu saja, ada juga yang tidak takut mati dan bersikeras untuk ambil bagian, kemudian langsung ditembak oleh Ouyang Fangde. Belakangan, tidak ada yang berani melakukannya lagi. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa Ouyang Fangde benar-benar sangat kuat. Jika Anda tidak memahami gerakan pihak lain, maka Anda tidak boleh ikut bersenang-senang. Anda akan mati. Yang King menatap Ye Yuan dan memutar matanya, dan dia berkata, kamu benar-benar iblis. Anda melihat bagaimana Anda telah menyiksanya dan mengubahnya menjadi seperti itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu benar-benar menunjukkan simpati untuk sebuah alat. Dia sendiri yang melalui kesulitan untuk membuat semua orang menjadi kuat. Apa yang buruk tentang ini? Petik 2. Mulut Yang King melengkung, dan dia berkata, aku pergi. Ye Yuan menganggup dan berkata, hati-hati. Yang King sedikit menganggup, langsung memasuki formasi pertempuran. Dalam setengah bulan ini, dia sudah menyelesaikan tujuh putaran. Sekarang, dia akan menantang ronde ke-8. Tujuh putaran ini juga memiliki panen yang cukup besar untuk Yang King. Kekuatannya meningkat secara signifikan. Namun, jalan Yang King ke depan juga menjadi semakin sulit. Setelah hanya lima putaran, dia menemukan bahwa lawannya semakin kuat. Awalnya, ketika dia tiba di babak ini, dia ingin menantang seribu orang ini dengan tombak. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa ini sebenarnya sesuatu yang mustahil. Ye Yuan juga tidak tinggal diam. Dia mulai menantang putaran kedua. 300 ribu orang itu tidak mengalihkan pandangan mereka, menatap formasi pertempuran Ye Yuan. Kerusakan beberapa ratus ribu akan segera dimulai lagi. Abis pas origin Grotto Heaven, Wang Ningyang menyelesaikan lima putaran. Ekspresinya sangat jelek. Serangkaian ratapan datang dari dalam formasi pertempuran. Mengapa Ouyang Fang De Sialan ini begitu kuat? Berhasil melewati sepuluh orang, ini hanyalah sesuatu yang mustahil. Orang aneh. Ola seribu jiwa ini benar-benar terlalu aneh. Tidak heran istana surgawi labirin hampir memusnahkan 33 surga. Kekuatan murid-murid mereka benar-benar terlalu kuat. Petik 2 Berbeda dari Grand Bride Jade Complete Heaven, tempat ini sudah lama menjadi tempat tangisan. Banyak orang langsung dihabisi oleh Ouyang Fang De di babak pertama dan bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Wang Ningyan melihat daftar seribu jiwa di aula besar, ekspresinya serius saat dia berkata, Sialan, orang-orang ini terlalu kuat. Pada tingkat ini, kita tidak bisa mengejar Yang King sama sekali. Monster seperti apa yang dihasilkan oleh Grand Bride Jade Complete Heaven? Bab 3039, kejar. Berapa banyak orang dari keluarga Zuo Anda yang berhasil melewatinya? Wang Ningyan bertanya. 459 orang. Keangkuhan tertulis di seluruh wajah Zuo King Yang. Cih, pamer untuk. Sebanyak 512 orang dari Istana Kaisar Sutian kami berhasil. Zuo Xianchen berkata dengan jijik. Sekte surgawi Melodi Neter kami juga memiliki 491 orang yang lulus. Kata Lu Haoran. Wang Ningyan berkata, Untuk surgagu asal abis pas kami, setidaknya ada 3000 orang yang melewati 10 putaran. Saya tidak percaya, lebih dari 1 juta orang dari Grand Bride Jade Complete Heaven mungkin semuanya akan tersingkir di babak ini. Tidak mungkin pesawat semacam itu melewati 10 putaran ini. Petik 2. Zuo Xianchen juga berkata, Mereka pasti mendapat keuntungan dengan tipu daya di tangga surga vertikal. Jika jutaan orang di atas semua menaiki tangga surga vertikal dengan mengandalkan kekuatan mereka, maka surga lengkap Grand Bride Jade akan lama melampaui semua surga. Apa masih ada hubungannya dengan kita? Zuo King Yang menganggup dan berkata, Beberapa dari kita pasti tidak bisa kalah dari Yang King kali ini. Beberapa orang semuanya memiliki ekspresi serius, melonjak dengan niat bertarung. Saat ini, di daftar seribu jiwa, Yang King telah berhasil melewati 38 putaran, meninggalkan orang-orang jauh di belakang dalam debu. Selanjutnya, kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tentu saja, para jenius di seluruh surga juga tidak mengendurkan kewaspadaan mereka, semua mengikuti di belakang. Tapi kekuatan Yang King sudah terpancar melalui daftar seribu jiwa. Para jenius dari seluruh surga merasakan tekanan luar biasa satu demi satu. Void Shrin Illuminating Heaven, Alice Feng King Suan berkerut rapat. Dia melihat melalui daftar seribu jiwa berulang-ulang dan masih tidak melihat nama Ye Yuan. Mungkinkah orang ini benar-benar tidak datang? Kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup, mustahil bukan. Sebaliknya, bagaimana Yang King ini bisa begitu kuat? Feng King Suan berkata dengan cemberut. Dia saat ini berada di peringkat ketiga, ditekan dengan kuat oleh Kong Tan. Tapi apa yang dia harapkan untuk dilihat lebih banyak lagi adalah Ye Yuan muncul di daftar seribu jiwa. Pada akhirnya, dia masih tidak melakukannya. Grand Bride jadi komplete heaven, Yang King menjadi lebih bersemangat semakin dia bertarung. Ola seribu jiwa ini hanyalah gudang harta karun baginya. Setelah melewati 38 ronde, peningkatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Orang harus tahu bahwa seribu orang ini mewakili puncak selama era itu. Bertarung dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu sangat bermanfaat. Akhirnya, Yang King yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya suatu hari, aura di tubuhnya langsung naik ke puncak. Pada saat ini, dia tampak sangat kuat. Dominasi Yang King segera menarik serangkaian seruan. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Kaisar Azureski menjadi lebih kuat lagi. Tempat ini adalah tembok tinggi yang tidak dapat diatasi bagi kami, tetapi bagi Kaisar Azureski, ini seperti surga fantasi. Dia telah menyelesaikan seratus putaran dan menempati tempat pertama dalam daftar seribu jiwa dengan kuat. Itu benar-benar mendapatkan wajah untuk surga lengkap Grand Bright Jade kami. Eh, dia sepertinya memprovokasi orang suci surgawi Ye. Mungkinkah? Sebelum suaranya memudar, Yang King menunjuk Ye Yuan dengan tombak panjangnya dan berteriak, Ye Yuan, datang dan bertempur. Ye Yuan tidak terkejut. Kekuatan Yang King telah meningkat pesat. Akan aneh jika dia tidak menemukan Ye Yuan. Beberapa hari ini, dia menyaksikan Yang King tumbuh lebih kuat dengan matanya sendiri. Ola seribu jiwa adalah batu asah terbaik. Para jenius itu benar-benar dapat digambarkan dengan pernyataan berikut, meningkat dengan kecepatan luar biasa di sini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kamu percaya diri. Yang King menyeringai dan berkata, Itu benar, aku yakin. Aku merasa bisa mematahkan pukulanmu itu. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke, ayo. Yang King menyingkirkan tombak panjang, niat destruktif yang mendominasi dunia segera menyebar. Mereka yang lemah dalam kekuatan sebenarnya tidak bisa berdiri teguh di bawah momentum mengesankan Yang King. Itu masih tombak pemusnahan miryat dao. Tapi kekuatan tombak pemusnahan miryat dao saat ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari saat bersaing dengan Ye Yuan saat itu. Yang King sudah menginjak daonya sendiri. Apa yang disebut pemusnahan miryat dao menghancurkan segudang dao dengan spear dao. Dibandingkan dengan perasaan surgawi Ye Yuan yang berubah menjadi banyak sekali dan pengalaman reinkarnasi hegemon samsara, semuanya tiba di tujuan yang sama melalui cara yang berbeda. Menyelesaikan seratus putaran berturut-turut, langkah Yang King menjadi lebih sempurna dan bahkan lebih kuat. Kuat sampai membuat orang putus asa. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, wajah semua orang berubah satu demi satu. Begitu kuat, dapatkah surgawi Sein Ye memblokir tombak ini? Ini tidak adil. Yang King hanya setengah langkah dari penyelesaian besar kaisar surga yang luas. Petik 2 Yang King mungkin bisa bersaing dengan kaisar Sakra Heavens dengan mengandalkan langkah ini, kan? Mereka tidak bisa menahan keraguan apakah Ye Yuan bisa memblokir tombak ini atau tidak. Bang! Sebelum suaranya memudar, Yang King terbang keluar. Momentumnya yang mengesankan dipatahkan oleh Ye Yuan dengan pukulan. Semua orang tercengang karena Sakra. Bagaimana ini bisa terjadi? Tombak yang tangguh seperti itu sebenarnya bahkan tidak bisa memblokir pukulan dari Ye Yuan. Bah! Dasar aneh, Yang King mengertakkan gigi, mengambil tombaknya, dan langsung memasuki formasi pertempuran. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Yang King berbeda dari yang lain. Dia sangat jelas tentang apa yang dia lakukan. Jika itu orang lain, mereka pasti akan meneriaki Ye Yuan, mengatakan bahwa dia tidak diizinkan menggunakan kekuatan suci, dan itu menang dengan tidak bermoral. Tapi Yang King tidak mau. Dia tahu bahwa untuk mengalahkan Ye Yuan, dia harus mengalahkan pasukan sucinya. Kerugian adalah kerugian, dia tidak akan pernah membuat alasan. Bagi Yang King, mengalahkan orang-orang ini bukanlah tujuannya. Tujuan terakhirnya adalah mengalahkan Ye Yuan. Jika dia tidak bisa memenangkan Ye Yuan, maka bahkan jika dia menyelesaikan seribu putaran, tidak ada bedanya juga. Waktu berlalu dengan cepat, para jenius dari seluruh surga masih terus menantang putaran. Tentu saja, mereka yang bisa terus menantang mereka adalah semua jenius teratas dari semua surga. Yang King sudah menjadi tolok ukur semua orang. Berbagai ras di semua surga, semua jenius mengejar Yang King dengan hiru pikuk. Tapi kesenjangan di antara mereka tumbuh lebih besar dan lebih besar. Mungkin Yang King hampir merembes keluar dari daftar seribu jiwa. Daftar seribu jiwa, semakin tinggi, semakin kuat lawan. Bahkan Kong Tan, jenius tak tertandingi semacam ini, juga secara bertahap merasa bahwa kemampuannya agak jauh dari keinginannya. Dari kegigihan di awal, secara bertahap tertinggal tiga ronde kemudian, lalu lima ronde, lalu sepuluh ronde. Kesenjangan antara tempat pertama dan tempat kedua tumbuh lebih besar dan lebih besar. Yang King seperti serigala tunggal yang tidak pernah mengenal kelelahan, bertarung dengan hiru pikuk dan maju dengan gila. Yang paling menakutkan adalah dia selalu bisa mengalahkan lawannya setiap saat. Obat macam apa yang dimakan Yang King orang ini? Mungkinkah orang ini tidak pernah lelah? Kong Tan melihat daftar seribu jiwa dan tidak bisa menahan kutukan. Sial, kesenjangan semakin melebar. Mungkinkah Yang King ini lebih kuat dari Ye Yuan? Feng King Suan juga berkata, Wang Ningyan sudah menyerah mengejar. Dia saat ini di tempat ke sepuluh dan serius tidak bisa naik lagi. Sembilan orang di depan semuanya seperti orang gila. Awalnya, dia merasa bahwa dia sangat elegan dan berbakat, cukup untuk menekan semua jenius. Bahkan jika dia tidak bisa menekan mereka, dia juga bisa maju dengan kecepatan yang sama. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia salah. Dia agak meragukan hidupnya. Kecuali, para jenius yang mengejar Yang King ini tidak tahu bahwa Yang King sedang diinjak-injak oleh orang lain selama ini. Setiap seratus putaran yang dia selesaikan, Yang King akan mengambil inisiatif untuk menantang Ye Yuan. Tapi sayangnya, Ye Yuan hanya punya satu gerakan. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak dapat melampaui pukulan Ye Yuan. Dengan Ye Yuan, tembok tinggi yang tidak dapat diatasi ini, Yang King penuh semangat. Karenanya, dia menjadi lebih gila. Dia menempatkan semua kekuatan tempurnya pada seribu jenius istana surgawi labirin. Bab 3040, Istana Surgawi Labirin Sejati. C. Bersihkan Panggung. Wang Ningyan melihat daftar seribu jiwa dan merasa terpesona. Yang King mengalahkan seribu orang dari Towsan Souls Hall dan membersihkan panggung. Hasil pertempuran ini benar-benar membuat orang terlalu bangga. Tempat kedua Kong Tan jatuh di ronde ke-934. Tempat ketiga Feng King Suan jatuh di ronde ke-933. Tempat keempat Kin Bae Chuan jatuh di ronde ke-930. Hasil pertempuran di belakang semuanya sangat dekat. Hanya hasil pertempuran Yang King yang menyapu semua orang. Jika seseorang masih tidak bisa membedakan di tangga surga vertikal, maka pada tahap ini, celahnya sudah melebar. Setelah 900 putaran, orang-orang itu sangat kuat hingga ekstrim. Setiap putaran sangat mematikan. Bagaimana mungkin orang ini bisa melewati seribu putaran? Wajah Zhuo King yang penuh dengan ketidakpercayaan. Dia juga berhasil mencapai babak 913, peringkat di tempat ke-12. Tapi dia merasa bahwa membersihkan panggung adalah misi yang mustahil. Namun, Yang King menyelesaikannya. Hanya pada titik inilah para jenius ini mengalami kekuatan Istana Surgawi Labirin. Mereka yang memasuki Aula Seribu Jiwa adalah semua jenius teratas dari semua surga. Masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa mencapai 60 besar Aula Seribu Jiwa. Ini juga untuk mengatakan bahwa bahkan jika mereka berada di Istana Surgawi Labirin, mereka juga tidak dianggap sebagai yang terbaik. Daftar kekuatan tempur yang terakumulasi selama bertahun-tahun memang bukan untuk pertunjukan. Tapi ada satu pengecualian. Yang King. Orang ini benar-benar mengalahkan semua orang dan meninggalkan orang-orang jauh di belakang. Hasil ini membuat semua orang merasa sangat buruk. Atas dasar apa? Berdasarkan apa Grandbrite jadi komplete heaven, pesawat sampah semacam ini dapat membersihkan panggung. Bahkan jika itu adalah Kinbae Chuan, dia juga penuh dengan kengganan untuk tunduk saat ini. Pada saat ini, Grandbrite jadi menyelesaikan olah seribu jiwa surga. Yang King, yang telah dipandang sebagai saingan terpilih dari para jenius di seluruh surga, saat ini bersemangat dengan antusiasme yang tak terbatas. Dia menggunakan tombaknya untuk menunjuk Ye Yuan dari jauh dan berkata sambil tertawa keras, Hahaha, Ye Yuan, Kaisar Azureski, aku, akhirnya membersihkan panggung. Ayo, bertarung denganku. Bang. Silakan terus membaca di novel ringan, channel M. Murid Ye Yuan mengerut, mundur beberapa langkah. Cahaya tombak Yang King langsung hancur, dikirim terbang keluar. Yang King dikalahkan. Ye Yuan berkata sambil mendesah kagum, kamu benar-benar luar biasa. Saat ini, jika para jenius dari semua surga bertemu dengan Anda di peringkat yang sama, mereka mungkin akan langsung ditembak oleh Anda. Petik 2 Yang King melompat dan berkata dengan wajah hitam, kamu benar-benar tercelah. Anda ingin mengatakan bahwa Anda lebih tangguh daripada para jenius lainnya, bukan. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, ya, siapa yang memintaku untuk memahami kekuatan suci di kaisar luas surga? Uh, benda ini sangat berguna. Yang King terdiam. Pada saat ini, tombak pemusnahan miriat Dao Yang King lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika Ye Yuan menggunakan kekuatan suci, itu juga tidak semudah sebelumnya lagi. Tapi Yang King masih belum cocok. Metode pembangkit tenaga Great Beyond benar-benar terlalu kuat. Jika para jenius dari seluruh surga ada di sini, rahang mereka pasti akan menghantam tanah karena terkejut. Yang King yang menyapu mereka sebenarnya dihancurkan oleh pria lain. Sosok yang kental di Tau San Souls Hall. Surgawi muncul lagi. Dia memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kalian memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan istana Surgawi Labirinku. Tentu saja, Anda semua juga tidak perlu meremehkan kemampuan Anda sendiri. Bakat Anda memang cukup bagus. Sayang sekali Anda tidak dilahirkan di istana Surgawi Labirin saya. Panggung Aula Seribu Jiwa masih Grand Bright Jade Komplete Heaven yang memenangkan posisi teratas. Mereka memiliki total 55.621 orang yang lulus penilaian Aula Seribu Jiwa. Apa? Ini tidak mungkin. Wang Ningyan berteriak kaget. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Grand Bright Jade Komplete Heaven mungkin lebih dari 10 kali lipat dari kita. Kong Tan juga tidak percaya. Seseorang berkata, leluhur surgawi, apakah Anda melakukan kesalahan? Atau mungkin Grand Bright Jade Komplete Heaven ditipu? Petik 2. O San Soles Hall tahap ini jauh lebih sulit daripada tangga surga vertikal. Bahkan jika itu hanya mengalahkan 10 orang, itu juga bukan yang bisa dicapai oleh rata-rata jenius. Setiap penjaga di Aula Seribu Jiwa, bahkan jika itu adalah Ouyang Fangde, kekuatan mereka juga sangat kuat. Ingin memenangkan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi, Grand Bright Jade Komplete Heaven kecil yang kecil, jumlah yang lewat sebenarnya lebih dari 10 kali lipat dari mereka. Nomor ini terlalu menakutkan. Heaven Les berkata dengan dingin, leluhur ini tidak melihat prosesnya. Saya hanya melihat hasilnya. Jika kalian tidak yakin, Anda secara alami akan memiliki kesempatan untuk bertemu mereka setelah memasuki Istana Surgawi Labirin yang sebenarnya. Pada saat itu, kalian semua bahkan dapat mengadakan pertarungan. Petik 2 Tapi tatapan Feng King Xuan berangsur-angsur menjadi cerah. Pasti orang itu, selain Ye Yuan, tidak ada yang bisa mencapai ini. Orang ini selalu mampu menciptakan keajaiban. Di sampingnya, Long He juga sangat merasakan hal itu dan berkata dengan anggukan, selain dia, seharusnya tidak ada orang lain. Dia mungkin tidak memiliki peringkat dalam daftar untuk membawa orang-orang ini ke Istana Surgawi Labirin. Petik 2 Baiklah, Anda semua tidak perlu menebak. Anda akan dapat bertemu setelah memasuki lorong di ujung Aula Seribu Jiwa. Surgawi berkata dengan dingin. Pada saat ini, sudah ada pintu transmisi tambahan karena entah kapan di sudut Aula Seribu Jiwa. Pintu transmisi ini secara alami adalah jalan untuk memasuki Istana Surgawi Labirin yang sebenarnya. Napas semua orang menjadi tidak teratur. Harta karun yang sebenarnya masih ada di Istana Surgawi Labirin. Jadi bagaimana jika mereka tertinggal sedikit di Aula Seribu Jiwa? Astaga! 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 Satu demi satu sosok bergerak. Mereka terlalu tidak sabar untuk menunggu memasuki lorong. Itu, buah citron Surgawi, menelan satu sama dengan 3000 tahun kultifasi pahit. Petik 2 Itu adalah Mystic Sand 9 Sunweed, bahan inti dari Pilgrit Riciliocosum Heavenly Fate. Itu sudah tidak bisa ditemukan sama sekali di dunia luar. Itu adalah serangkaian seruan datang dari kerumunan. Itu hanyalah tanah harta karun di bawah langit ini. Banyak obat-obatan Surgawi dan harta berharga yang tidak dapat dilihat di dunia luar dapat dilihat di mana-mana di sini. Ketika para jenius dari seluruh surga melihat ini, masing-masing mata mereka menjadi merah. Hahaha, Istana Surgawi Labirin memang pantas menjadi sekte nomor satu. Tempat ini hanyalah surga berkultifasi di sini, mengapa khawatir tidak bisa mencapai hegemon rilem? Perjalanan ini memang tidak sia-sia. Kaya, kaya. Semua orang sepertinya sudah gila. Banyak orang langsung bergegas menuju harta itu. Ledakan. Mereka yang menyerang tepat di depan langsung dibunuh. Tatapan Kongtan menyapu wajah semua orang, dan dia berkata dengan dingin, Iblis ini bahkan belum membuka mulutku. Kapan giliranmu? Kongtan tentu saja tidak datang sendiri. Pembangkit tenaga ras Iblis di belakangnya mencapai sebanyak seribu orang. Ketika yang lain melihat situasinya, mereka segera layu. Kongtan tertawa dingin dan berkata, Pergi. Kumpulkan semua obat surgawi di area ini. Hur-hur, dengan begitu banyak obat surgawi, itu bahkan cukup untuk berkultivasi menjadi hegemon tertinggi. Kongtan, bukankah kamu terlalu serakah? Sosok cantik yang tiada taranya muncul. Siapa lagi kalau bukan Feng King Suan? Ada juga satu hingga dua ribu roh sejati yang mengikuti di belakangnya. Longhedan yang lainnya berada di peringkat yang mengejutkan. Kongtan berkata dengan dingin, Feng King Suan, ras iblisku selalu sombong. Kami akan meminum obat-obatan surgawi ini. Jika Anda tidak yakin, bicara lagi setelah berkelahi. Petik 2 Feng King Suan mencibir dan berkata, Kongtan, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan karena kamu berada di urutan kedua dalam daftar seribu jiwa? Kongtan tersenyum dan berkata, Setidaknya aku sedikit lebih kuat darimu. Nomor 3 ini. Feng King Suan tersenyum dan berkata, Kami hampir setara. Tapi Anda mungkin tidak tahu bahwa hubungan saya dengan Yang King tidak biasa. Pupil Kongtan mengerut, memperlihatkan ekspresi waspada. Terima kasih telah menonton!